Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tutorial menggunakan sound card bongyo supaya nanti hasil rekaman yang masuk ke laptop itu bisa keras suaranya biasanya hilang suaranya kalau tidak ditangani dengan baik yang pertama kita siapkan dulu ini ada mikrofon mikrofon nanti terhubung ke sini ya di tombol yang ke di lubang yang kedua dari kanan ya terus ini hubungkan bongyo nya ke lubang usb ya dia akan menyala kita tekan yang lama untuk menghidupkannya tekan yang lama ini ini sudah menyala lalu kita check sound kita cek soundnya tandanya sudah menyala mikrofonnya kita cek 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 nah yang sebelah kiri itu bertanda suaranya sudah masuk suara mikrofon sudah masuk dan kita cek juga disini speaker kalau kita klik nah disini sudah speaker F999 artinya yang ini bongyo nya bongyo nya sudah terhubung ke laptop kita ya sekarang kita coba bagaimana caranya untuk merekam layar video sehingga nanti hasilnya suaranya bagus dan banyak oh dan keras ya kita menggunakan aplikasi filmora filmora kayak gini filmora 10 ini ya kemudian kita klik disini disini ada record ya dibawah element ada record kita pilih pilih yang record pc di screen klik disini kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini ya ini fullscreen nanti kita klik record jika sudah selesai kita klik F9 kita mulai misalnya ini ya kita klik record 3 2 1 nah misalnya kita mau ngapain kita misalnya mau compress video menggunakan video to video nah kayak gini lalu kita add videonya kita cari video yang akan kita compress kita pilih beberapa ya misalnya kayak gini klik open nah kita pilih yang mp4 boleh yang ini boleh yang ini misalnya klik yang ini lalu kita klik ok nah ini tunggu lalu kita klik convert klik convert ini sudah berjalan ya kita tunggu sampai semuanya selesai nanti hasilnya ada di my document di video output di folder video output demikian ya selanjutnya kita anggap selesai ini kita anggap selesai ya lalu kita klik F9 klik F9 untuk menghentikan rekaman nanti dia muncul seperti ini ini kita close aja lalu kita klik kesini kita drag ya ke timeline kita pilih yang ini ini sudah muncul seperti ini ketika kita play memang belum muncul suaranya masih kosong nah sekarang kita drag ke atas biar suaranya tambah keras ya ini akan begini ini drag ya ini selanjutnya kita export kita export kita beri nama coba coba satu misalnya coba satu klik ininya kita pilihnya ya jangan tinggi tinggi misalnya pilih disini 1280 kali 720 ini udah bagus ya klik oke selanjutnya kita export tunggu sampai 100% setelah 100% setelah 100% kita close kita lihat hasilnya ada di ada di my document kita buka dokumennya disini ada wondershare ya untuk film mora ya lalu kita klik wondershare film mora nya kita klik nah ini coba satu coba kita dengarkan suaranya ada tidak ini kita copot dulu supaya suaranya misalnya ini ada misalnya mau suaranya jadi keras ini bisa kita copot juga tidak masalah nih jadi gitu jadi bongyo nya sudah tidak terhubung lalu kita add videonya bongyo nya sudah terhubung suaranya bagus kita cari video yang akan kita kompres demikian cara mengeraskan suara hasil suara rekam layar menggunakan bongyo dibantu dengan film mora 10 selamat mencoba selamat Terima kasih.